Tajikistan mendadak larang pemakaian hijab bagi perempuan muslim Ada apa? Tajikistan yang merupakan negara mayoritas muslim di Asia Tengah baru aja mengesahkan undang-undang yang melarang pemakaian hijab Apa alasannya? Pemerintah Tajikistan yang merupakan negara bekas Uni Soviet di kawasan Asia Tengah mengesahkan undang-undang yang melarang hijab di negaranya Undang-undang tersebut sebelumnya sudah disetujui oleh Majelis Tinggi Parlemen Tajikistan atau yang disebut Majelisi Mili Disahkannya undang-undang pelarangan hijab tentunya sangat mengejutkan Karena menurut sensus terakhir tahun 2020 lalu Tajikistan yang berpenduduk 10 juta jiwa memiliki sekitar 96% penduduk beragama Islam Pada intinya undang-undang itu melarang penggunaan pakaian asing yang termasuk hijab atau jilbab atau penutup kepala yang dikenakan oleh perempuan muslim Sebaliknya warga Tajikistan dianjurkan untuk mengenakan pakaian nasional negara tersebut Warga Tajikistan yang melanggar undang-undang tersebut akan dikenai hukuman denda dengan besaran yang bervariasi Mulai dari denda sebesar 12 juta untuk warga negara biasa Denda 82 juta untuk pejabat pemerintah dan denda sebesar 88 juta untuk tokoh keagamaan Undang-undang yang melarang pemakaian hijab itu merupakan yang terbaru dari serangkaian 35 tindakan terkait agama yang dilakukan oleh pemerintah Tajikistan Dalam penjelasannya, pemerintah Tajikistan menggambarkan langkah yang diambilnya tersebut sebagai tindakan untuk melindungi nilai-nilai budaya nasional dan mencegah tahayul serta ekstremisme Nah, kalau menurut kalian gimana nih kasih pendapatnya?